Hai hai teman-teman semua assalamualaikum nama aku Arafindra wajaya kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman yaitu speed drafter dan dimana video ini dibuat masih edisi anniversary nya speed drafter ya teman-teman masih edisi ulang tahunnya jadi ada beberapa hadiah yang gratis teman-teman nah kayak ini tuh kita tinggal login doang dapet motor gratis cuy gokil mantap banget modelnya ini warna hitam merah gitu ya kan terima Oke dan barusan juga aku dapet apa ya dapet baju ini nih bener nah dapat baju ini kemayan dengan cakep apalagi untuk pemula yang baru main ini sih ya lumayan banget dengan habis itu nanti kita bakal dapet mobil ini teman-teman wah gokil sih ini tapi kelas B tapi modelnya dong kalian lihat tuh id keren banget ya kan tinggal login doang lagi tuh login tanggal 23 bulan 1 ini login tanggal 22 dapat skateboard id skateboardnya keren banget mantap cuy tinggal login doang lu ya kan kalau teman-teman nonton ini di YouTube kira-kira tanggal berapa ya kadang gue upload juga suka ini random gitu loh kebanyakan stok video tuh ini kita klaim-klaim juga tapi tujuh hari doang nih tapi kelas A lumayan ya kan kayak dapet tiket juga tuh barusannya maksudnya apa nih kita bisa Spin nih Oke Spin dua kali coba Hai hup dapet apa nih Oke dapet kristal itu ini ada apa lagi dapet apa nih klaim Oh bisa dapet pet ini pet skin temen-temen kalau kita ngumpulin tongkat tongkat love ini sampai 30 gitu kukil-kukil keren event-event yang bagus bagus kalau ini gua udah klaim dapet pet ini temen tuh yang ada di gambar udah selesai gitu kita buka terus ada apa lagi nih kita bisa Spin Spin di sini ya nanti bisa dapet ini tuh efek dua happy birthday gitu mantap 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 terus barusan juga gua dapet tas gitar gratis temen-temen dari event kalau nggak salah nah dari sini make wish kita bisa make wish Nah kita bisa make wish 4 di sini gua milih mobil jaket gitar sama mobil nah barusan gua dapet yang permanen tuh tas gitar doang yang lainnya trial 60 hari dua bulan lumayan lah cukup lama juga kan dua bulan jadi kita kalau udah bosan sama yang trial ya gantui yang lain yang yang permanen gitu lumayan cel hello yang trial dua bulan gitu ya kan ini tracer coba kita buka grup adek gratis-gratis kita buka elan hub yang bagus dong aduh biasanya yang bagus itu harus buka 1010 terus gitu yang gratis satu-satu gini tuh kemungkinannya kecil ya kan ini ada nggak gratis Oke hub Capricorn lagi lagi dong pakai hadiah nggak ada yang bisa di speed ini masih kurang aduh ini gratis yuk dapet tiga hari dih kalau tiga hari itu mengapain yang kecilan cuma seminggu tiga hari mah tidak berguna ya kan oke ini gratis wuhh baru lihat nih gunung gukil-gukil kayak dapet tiga hari keren sih tema-tema projurit gini kan rambutnya sulit asik rambut gundrung warna putih ya kan kayak legolas di ini di film apa ini lah the Lord of the Ring ini bener-bener kukil ini juga ada yang gratis nih up terbuka ini juga keren elah please lah yang permanen lah aduh gendel legan oke udah tuh dapet apa lagi nih kita klaim-klaim dulu ya udah sebentar teman-teman habis itu kita bakal lanjut ke poni baru kebuka nih misi-misinya oke terus ini bisa kita klaim ini komisi masih ada notif Oh ini kita bisa klaim oke mantap dapet kristal lagi lumayan oke dah yoyo yuk kita lihat ini temen-temen tas yang barusan tas gitar tuh kayaknya keren tuh jangan cuman gua enggak tahu level berapa style nih mana sih bawahannya eh pas mana ya lupa udah tangan sayap-sayap-sayap level 10 mantap tas gitar cuy yui sama kayak sayap yang ini hitam putih gila ngeri coy cuman tembus rambutnya ya tapi nggak apa-apalah ya kan kan musisi ya kan gila keren terus barusan dapet bajunya gembel-gembel sih kayaknya kalau baju ya temen-temen gembel-gembel kalau baju Oh dapet ini juga cincin gue ya barusan dapet cincin tuh yang enggak berpelangi tuh perasaan udah deh kalau cincin tuh emang udah dapet gua Oke ini beli paling tinggi ekor gua belum punya dong gelang ekor di shop ada nggak ya ini anting yang ini kita pakai ya bet mata ini level dua udah paling tinggi ekspresi udah yang paling tinggi tangan Halo sama ekor gua belum punya dong tuh hit tangan ini yang paling tinggi ya kan pedang sayap mantap nih ini setelan berarti setelan kita paling tinggi apa sih setelan masih setelan ini gue yang paling tinggi cuy Oke coba kita lihat di shop ya Halo sama ekor gua belum punya nih kemudian ada di shop hutsu Halo sama ekor di sana ya Hai mana kegak ada nggak ada di shop temen-temen Halo sama ekor apaan ya enggak ada cuy setelan rambut ekspresi atasan enggak ada pergelangan gelang udah gue beli nanti topeng bukan nggak ada kayaknya dari event deh kita dapetin itu oke yaudah temen-temen kita langsung saja ya kan ke gue dapet apaan lagi sih barusan mobil-mobil tapi nggak permanen udah tas ini doang udah yang baru nih yang permanen ya kan ya sudah kita kita langsung saja menuju ke salah pencet ke mode story ya supaya cepet tamat story mode masih season satu nih Nah ini 43 red dreamland di part sebelumnya itu kita masuk ke dunia lain ya temen-temennya udah mulai agak creepy nih game nih apa nih si baron ngilang lah ya kan demit tiba-tiba jadi asup katanya tapi bagus ya alur ceritanya unik ada aja gitu oke kita masih dunia di dunia lain nih kita lihat alur ceritanya terlalu banyak balapan setidaknya berikan aku sesuatu untuk dimakan lapar kau berada di dunia kegelapan tidak masalah kau makan atau tidak walaupun aku pikir kau bisa bertahan lebih lama kekuatan dari keinginanmu mulai melemah kumohon nantikan ini akan kuberikan apapun yang kau mau voucher material modifikasi mobilku eh jangan dong mobil mah jangan ya kan kuda upgrade mentok kanan nih ya kan tiati usaha yang bagus usaha yang bagus aku sudah memiliki semua yang kebutuhan disini persiapkan dirimu untuk ronde ketiga kita mulai lagi aduh nih si main in black nih siapa sih mobil mah jangan dong aduh gimana mau ngasih mobil dong ke mantap ya kan untuk musuhnya barusan gue lihat mobilnya kelas C kelas D tuh kayaknya tuh ya kan uh jauh langsung tinggalan jauh tiati bos dan by the way ya gue tuh udah jarang main game ini loh temen-temen biasanya kan tiap hari gue selesaiin misi harian ya kan kalau sekarang tuh enggak gara-gara pubg gue jadi gantinya ke pubg lagi ngegantiin game ini paling kalau lagi rekod buat YouTube gini doang nih Allah wakbar Hai gue rekod buat YouTube kayak gini baru buka gamenya mode story doang gitu ya kan soalnya seperti yang gue pernah bilang juga ya kan di game ini di game ini tuh kita ngedandaninnya kan nggak bebas nih temen-temen karena ada stylish-stylistnya itu kan jadi kurang demen gua gitu tapi kalau dari ke segi keseruan sih seru banget deh deh apa nih orang ngebak ya itu jadi mungkin itu temen-temen ya kalau yang pada nungguin gua kok nih Bang Raffi jarang on sekarang di speed driver ya kan jadi yang pengen mabar sorry ya paling nanti ya kan kalau gue udah punya pasangan ya kan baru mungkin jadi seru lagi karena bisa kapa kan bisa pacaran gitu loh di game ini ini karena udah jomblo ya kan ada game baru pagi ya kan yang gua mainin jadi ya udahlah soalnya kan kalau pagi kan lebih bebas ngedandaninnya kayak freefire lah gitu apa nih aku penasaran bisakah kau benar-benar memenangkan semua balapan dan mendapatkan dairinya dengan cara yang seperti dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan dairi maksudmu resking dairi jika kau berhasil memenangkan ketujuh balapan dan keluar dari dunia kegelapan kau bisa mendapatkan halaman yang hilang dari resking dairi kenapa peraturannya terus berubah bagaimana aku tahu kalau kau mengatakannya yang sebenarnya aku adalah penjaga gerbang dunia kegelapan namaku namaku bagaimana bisa aku tidak bisa mengingat namaku sendiri lah sudahlah dunia kegelapan bagaikan mandor kejam dan ia sudah menyiapkan tantangan yang baru untukmu dia juga gelo ya kan gara-gara kelamaan ngejaga gerbang ya kan lagi ngejaga gerbang dunia kegelapan gitu loh lu jaga gerbang gerbang sekolah gitu loh ya kan dapat gaji ketahuan ya kan gerbang kegelapan ngeri enggak tuh bodoh lah nih body kok kayaknya gue putih banget ya di kamera gitu loh oke lanjut-lanjut yuk mulai gas ya kan udah berapa menit nih 12 oke gunakan enam item wah main item nih ini kita dapatkan posisi top 3 mencapai peringkat dua atau lebih baik oke temen item nih Solo apa tim nih nah disematos nih sial aku tidak akan bisa sehebat dia atau ini kau apakah sisa dari klub juga berada di sini klub klub apa jika aku bergabung dengan sebuah klub adikku pasti akan ikut juga dan itu hanya akan mengingatkan dia pada ayahnya kau tidak ingat juga aku tahu bagaimana dengan Carrie Apakah kau ingat kepadanya apa siapa kau apa yang terjadi dengan Carrie Apakah dia menyebutku Oke Wow ini bukanlah sebuah awal yang buruk Ayo kita balapan si Matos juga aneh di sini di dunia ini demit semua ya kan Oke kita main tim tim temen satu tim sama Matos ternyata Aduh 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 kok satu dong Nah gua harus gunakan enam item berarti mau nggak mau gua pakai nih tuh dua ya kan walaupun posisi ke-1 udah pakai elah nah nah tiga berapa lap dua lap oke uh dapet dua mantap Nah oke satu lagi temen-temen satu item lagi uh uh mantap nah udah enam item gila ngeri banget ya kan dapetnya dua 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 gitu tuh uh 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 aduh jatuh aduh si si Matos sama Windsor temen gua pada ke enam sama ke eh eh pada ke enam sama lima keterakhir Aduh Aduh gue udah pakai pelindung padahal ya lah bisa lah jauh sih musuhnya Aduh gue diserang magnet aduh ya pantu kok ada hantu-hantu gitu uh karena gara-gara ini ya dunia kegelapan lah kan kok ngeri Aduh ini pelindung kita tahan aja Allah wakbar eh gue ditembak gue ditembak oke untung ada pelindung padahal jauh gitu loh bisa kena ya aduh kena kucing begininya nah tegas dikit lagi temen-temen oke aduh kena diserang habis-habisan untung aja jauh nih gue kasih jebakannya kan eh udah deh jatuh mulu bisa lah ya oke pelindung mantap kalau juara satu gini tuh gunanya pelindung ya kan yang berguna kalau enggak kayak kulit jeruk tadi terus asep buat nutupin musuh yang di belakang kalau tembakan kita pasti lebih baik ngasih ke temen kita yang di belakang temen-temen sangat bagus nak seandainya aku harus memulai klubku sendiri pastinya aku akan memberikan memberikanmu posisi di sana oke tapi aku tidak akan membersihkan garasi mengapai lantai atau apapun juga haha kedengarannya seperti sesuatu yang akan diperintahkan kepada Rocky oleh adikku tunggu adikku aku punya adik Hai benarkan siapa namanya Matos nama adikmu adalah Citrus kau pasti ingat padanya ah adikku Citrus seharusnya aku tidak bilang apapun tentang resking dairi dia masih kecil ngilang tiba-tiba kemarin mereka pergi gitu ya adih kira berapa menit 16 menit Oke apakah kita satu resul lagi itu menurut kan Apakah kita sudahi saja videonya kalian lihat tekan kelama loadingnya gudahin nih wei lama di Hai ayolah deh lama emang harus udah ini kayaknya apakah kita Wah kita bakal lawan dia nih in black teman-teman gimana nih ya udah kayaknya kita udahin aja dulu ya teman-teman ya kita lanjut di part berikutnya bakal ngelawan dia nih Oke makasih teman-teman yang udah nonton jangan lupa subscribe bye Assalamualaikum